Untuk Ibu Kota Tercinta ini. Dan pertanyaan yang kedua, kita kan tinggal di Ibu Kota ya. Dan waktu itu kan sangat penting, apalagi di negara-negara maju. Kira-kira Bapak kapan menuntaskan masalah banjir dan macet ini yang udah bertahun-tahun kita gak ada solusinya ya. Terus terang waktu itu kan untuk orang bekerja itu sangat berharga. Gak mungkin waktu itu kita terus-terusan habis di jalan gitu, tersipa. Setelah berangkat kerja, pulang kerja. Kadang udah jenuh gitu dengan suasana yang seperti itu. Apa solusi Bapak untuk kedua masalah itu? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rosmey La. Ada dua pertanyaan Pak Ho. Pertanyaan klasik. Yang pertama dulu itu. Kalau dibilang apa yang dicapai, saya-saya tidak tahu itu penilaian orang kan. Mungkin Anda tanya kepada PNS lebih terasa. Mari kami mulai mengupload ke Youtube semua rapim. Lalu saya juga minta kepada PNS. Saya udah putuskan. PNS itu kan orang biasa masuk PNS ngelamar. Udah sampai di dalam, biasa tuh nunggu giliran jabatan. Sekarang saya tidak mau. Jadi PNS yang udah di dalam, dia boleh membuat karangan bebas. Saya ingin menduduki posisi Eselon 2, 3, 4 itu apa. Itu harus saya isi. Yang dua, kalau dia ngisi itu, dia mesti tuliskan program dan strategi untuk mencapai programnya. Yang ketiga, dia mesti tuliskan yang tempat yang dia incer, di mana kurang baiknya. Nah, dia mesti email kepada biskolog Mabes Pori dan tepuskan ke saya. Sehingga nanti Eselon 2, 3, 4 itu betul-betul orang berebut kerjaan. Sama seperti ngelamar kerja. Oke. Nah, itu saya putuskan. Nah, soal macet gimana? Kalau perkiraan kami, kalau sisir utara ini semua, kalau semua pengembang tidak nipu saya ya. Kalau dia nipu saya, saya terlambat satu tahun. Kalau dia tidak nipu saya, tiga tahun, kapuk kamal semua pusat ini tidak ada yang banjir. Dan nogot semua nggak ada yang banjir. Grogol semua nggak ada yang banjir. Nah, yang itu kita akan tinggikan. Yang banjir di mana? Yang moja kampung Pulau Bukit Duri akan banjir. Tapi banjirnya pun nggak akan lama. Karena langsung airnya udah langsung lewat kan. Nah, tinggal di pesisir ini. Sekali itu air nggak mau turun. Ini air laut lagi pasang. Kalau lagi pasang, air lagi datang, kamu butuh pompa yang besar. Butuh waduk yang besar. Nah, makanya waduk Pulau Bukit harus 80 hektare. Saya lagi nodong pengembang. Kasih saya 30 hektare tanah panah indah kapuk. Saya mau bikin waduk. Itu 30 hektare, kalau jual 30 juta, 9 triliun. Kamu kalau kasih saya, aku tanda tangan satu pulau. Kalau kamu nggak mau kasih kepada saya, sorry, nggak mau tanda tangan. Jadi di Jakarta, kalau mau jadi gubernur, minta 1 triliun mah gampang sebetulnya. Asal jangan terlalu neken mereka gitu loh. Udah lah, bos cintai-cintai lah. Dapat lo 15 triliun, kasih gue 1 triliun. Kalau dapat 1 triliun, deposito 5 miliar tiap bulan. Makanya Anda butuh pemimpin yang jujur kayak nggak suka duit, tau nggak? Tapi itu penting. Karena 1 triliun sangat gampang dicari ya? Iya. Nah, soal macet. Kami perkirakan kalau BUMD yang saya perintahkan tadi dalam rapat bisa jalan, 3 tahun bisa. Tapi dengan cara apa? Mohon maaf, saya paksa kalian naik transportasi umum. Wah, saya punya mobil. Saya beli mobil banyak. Silahkan beli. Bayar pajak juga progresif. Aku lagi naikin pajaknya. Nah, di parkir sembarangan gue derek. Aku udah ketemu caranya sekarang. Kalau pakai TV ring, kamu nggak takut sama saya. Saya cari-cari, eh, ketemu perda mengatakan, kalau di derek harus bayar 500 ribu. Parkir sembarangan TV ring 10 ribu hakim putusin. Kalau ini nggak usah. Ini kalau parkir sembarangan, gue derek. Gue taruh di lapangan. Ongkos derek, bos. 500 ribu. Bonyok kamu. Store ke bank. Kalau nggak, nggak bisa. Aku cari akal ini kayak ginian. Nah, terus saya mau sediakan bus gratis. Ini nanti kamu boleh beli mobil. Udah bus saya cukup. Saya kan kirim surat kepada SPBU semua nih. Karena saya nggak berhak melarang bensin subsidi kan. Aku kan kirim kepada SPBU. Dia mesti minta surat izin usaha dari saya. Ijin usaha diberikan kalau tidak ada jual bensin subsidi. Nah, belonya hok deh lo. Kamu nggak bisa. Kalau nggak butuh duit, ya naik bus. Masih mahal. Aku sediain bus tingkat gratis. Nah, kami lagi rancang 2016 baru bisa full. Nanti semua Jakarta ini nggak ada lagi yang ngetem kendaraan transportasi umumnya. Karena kami dengan transportasi Jakarta, PT ini akan bayar mereka rupiah per kilometer. Oke. Nah, itu akan kami lakukan. Ada pertanyaan dari Twitter, Pak Hock, yang sudah masuk. Dari Iria, at Iria 2003. Seandainya disuruh pilih antara DKI 1 atau Mendagri. Pilih yang mana dan apa alasannya? Ya, DKI 1 lah. DKI 1? Kecil-kecil kan presiden juga gubernur. Jadi menteri kalau presidennya saya nggak sepaham gimana. Dipecat tengah jalan. Kalau gubernur kan tunggu 2017 udah dipecatnya. Kalau dipecat, siapa tahu ada yang demen nama gue. Dipilih lagi. Bang Ali bisa buka kasino. Ya kan? Ulama marah-marah. Lo kalau marah, jangan pakai jalan ini ya. Bang Ali bilang dimarahin. Suruh naik helikopter aja kan? Ya, kan gitu kan. Kalau Ahok yang ngomong, si kafir kekerusuhan Jakarta. Dipersembahkan oleh... Dipersembahkan oleh... Dipersembahkan oleh... Dipersembahkan oleh...